Halo semua, balik lagi bersama Tommy Versus Pada video kali ini, disini gue akan melanjutkan kembali game Punishing Ray Raven versi Chinese Ya, untuk video kali ini, disini gue akan menginformasikan kepada kalian Bagaimana caranya untuk mendapatkan Shard Aila Amplifier Ice Element Oke, langsung saja mulai Pertama-tama disini kalian tinggal kunjungi aja area dorm kalian Disini ada tambahan fitur terbaru Ini adalah fitur terbaru untuk mendapatkan Shard Aila Pertama-tama kita bahas yang paling kiri terlebih dahulu Ini adalah level dormitori kalian Yang dimana ketika levelnya sudah meningkat Itu akan menambahkan satu slot lagi Jika sudah level 4 dan level 5 Itu akan membuka dua slot yang tersisa ini Terus kita klik yang bagian sini Ini ada beberapa mission yang bisa kita selesaikan Lalu bagaimana fungsi fitur terbaru ini Kalian tinggal klik saja Dan disini kalian akan mendapatkan reward tersebut guys Setelah kalian menyelesaikan mission tersebut Contohnya seperti ini Kita klik Ya, seperti itu Sama halnya seperti Memberikan jatah main keluar dorm ya Untuk para chibi nya Untuk durasi nya sendiri Itu sekitar 4 jam sampai 5 jam ya guys Mereka menyelesaikan misi tersebut Dan ketika sudah menyelesaikan misi tersebut Kalian akan mendapatkan reward ini Dan reward ini berguna sekali untuk membeli Shard Aila ya guys Di dormitori ini Langsung saja kita klik yang ini guys Disini kalian bisa lihat Ada beberapa material yang bisa kita beli Ataupun Disini ada juga chibi-chibi Material yang lainnya Dan disini kalian bisa melihat Ada Shard Aila Untuk mengklaim Shard Aila Itu satunya seharga 2000 2000 segitiga Hitam seperti ini guys Jadi disini gue udah terkumpul Sekitar 32 ribu Dan baru bisa membeli Shard Aila itu Sekitar 16 Shard Aila ya guys Disini gue masih menabung Bisa juga kalian membeli Shard Aila itu Dengan menggunakan yellow card Seperti ini guys ya Kalian bisa membeli Shard Aila Dengan menggunakan yellow card ini Akan tetapi untuk Satu Shard Aila tersebut Itu seharga 804 yellow card Disini kalian hanya perlu top up battle pass saja guys Disini ada beberapa reward Seperti yellow card ya Dan di ujungnya ini Sangat banyak sekali yellow card ya Jadi seperti itu guys Cara untuk mendapatkan Beberapa Shard Aila ya guys Berbeda dengan Selena Amplifier Kalian harus botak Untuk mendapatkan Shard Selena Amplifier Kalau untuk Shard Aila itu Begitu mudah guys Untuk mendapatkan Shard nya ya Oke mungkin cukup sampai disini saja guys Untuk pembahasan pada video kali ini Semoga kalian teribur Bila kalian menyukai video ini Silahkan di like Bila kalian menyukai channel ini Silahkan di subscribe aja Ditunggu video selanjutnya Dadah Dadah